Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak sekarang kita akan pelajari pelajaran tata teknik pentas pertemuan yang ke enam sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik Bismillahirrahmanirrahim kita langsung saja mulai untuk pertemuan ke enam ini kita masih membahas KD 3.3 dan 4.3 melanjutkan yang kemarin 3.3 menerapkan penataan dekorasi pada panggung 4.3 merancang penataan dekorasi pada panggung adapun pencapaian indikator 3.3 menentukan penataan dekorasi panggung menggambarkan penataan dekorasi panggung mengklasifikasi penataan dekorasi panggung indikator pencapaian 4.3 menyiapkan penataan dekorasi panggung memproduksi penataan dekorasi panggung dan menyusun penataan dekorasi panggung tata panggung atau set set merupakan struktur yang dibuat non-permanen yang sifatnya sementara yang digunakan dalam berbagai pertunjukan entah itu dalam acara televisi, panggung teater, musik maupun tari jadi set itu sifatnya tidak permanen ya bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan pertunjukan yang akan dilakukan fungsi set A memberikan latar atau background atau gambar yang berada di dinding paling belakang dan lingkungan fisik untuk mendukung jalannya suatu adegan misalnya saja kalau kita tidak bisa membangun set dengan dinding keras kita bisa menempelkan sebuah background yang ada gambarnya di dinding paling belakang yang menggambarkan situasi misalnya saja di sawah berarti background tersebut akan memiliki ataupun menggunakan gambar sawah yang B menumbuhkan suasana yang sesuai agar mampu menceritakan kepada kalayak tentang waktu dan tempat itu terjadi kalau misalkan kita menggunakan ataupun menggunakan set di dalam ruangan ini lebih mudah bagi kita untuk mengatur suasananya kalau misalkan kita di luar ruangan kalau kita membutuhkan waktu malam kita harus syuting ataupun mengambil gambar di malam hari sedangkan kalau di dalam ruangan tidak semua bisa diatur karena di dalam ruangan itu pencahayaannya bisa kita atur sendiri jadi kalau di dalam ruangan kita tidak perlu menunggu matahari untuk menciptakan suatu set atau keadaan panggung yang terang kita cukup menggunakan lampu dan itu pun berbagai macam lampu lampunya banyak sekali C menjadi pembeda dari suatu program dengan program yang lain misalnya kalau kalian sering melihat film ataupun reality show itu pasti set yang satu dengan yang lainnya itu berbeda misalnya saja di program Uyakuya dengan Bronis itu setnya sudah berbeda yang D set yang baik akan membuat produksi menjadi lebih efektif karena set akan memfasilitasi pemain untuk tampil secara maksimal oke ini ada jenis-jenis set yang pertama menggunakan lokasi asli jadi setnya itu menggunakan lokasi asli misalnya di taman atau di ruang kantor yang benar-benar kantor di sekolah yang memang sekolah yang kedua menggunakan lokasi yang menyerupai lokasi asli nah kalau yang pertama tadi misalnya tamannya itu asli pohonnya itu benar-benar tumbuh sendiri kalau yang kedua ini tidak menggunakan lokasi asli tapi menyerupai misalnya ini ada batu-batu yang ditumpuk sedemikian lupa menjadi sebuah taman biasanya ini dibangun di rumah-rumah besar seperti itu ya kalau yang asli ini biasanya berada di memang di taman kota ataupun di tempat rekreasi seperti itu oke sekian dulu pertemuan kita kali ini jadi untuk menentukan sebuah adegan untuk menentukan sebuah set kita harus mampu menafsirkan sebuah adegan yang akan kita lakukan ya jadi kita harus membuat semirip mungkin set itu dengan suasananya asli agar penonton itu dapat mengerti sebenarnya kita melakukan apa sebenarnya kita ada di mana dan kapan waktunya oke terima kasih tetap jaga kesehatan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati